Intro Di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara kita ngedit CSS. Pertama, kita perlu tahu CSS itu fungsinya buat apa. Oke, CSS itu sendiri fungsinya sederhana, yaitu bikin website kita jadi lebih bagus, lebih tertata, lebih berwarna, dan sebagainya. Kenapa itu penting? Karena CSS itu sendiri, karena dia mengedit lebih bagus, tertata, jadi otomatis jurnal kita akan terlihat lebih profesional. Kalau lebih profesional seperti itu, nanti penulis juga bakal mudah dapat informasi-informasi, jangan sampai ada informasi-informasi yang terlewat. Misalnya saja, di jurnal itu tidak ditemukan template-nya sebelah mana, karena tampilannya yang buruk. Jadi penulis harus tanya lagi ke jurnal editornya, seperti apa template-nya, akan menyulitkan. Kemudian kenapa kok kita pakai CSS? Kita pakai CSS itu, karena CSS ini bisa diunggah oleh jurnal manager. Jadi tidak perlu tim IT khusus untuk melakukan upload CSS ini. Jadi mudah saja. Contohnya misalnya seperti ini. Perbandingan halaman website yang belum pakai CSS dengan yang sudah pakai CSS tambahan. Dan dari yang tampilan sederhana ini saja, sudah terlihat perbedaan yang sangat berarti. Di sini terlihat tidak terurus website-nya, seperti usang dan tidak ada penghuninya. Kemudian kalau kita lihat seperti ini, terlihat lebih cantik, sudah di-chat begitu. Kemudian ada warna-warna yang menarik, penggunaan menu-menunya juga terlihat lebih rapi. Dibanding ketika kita biarkan website kita secara default seperti apa. Kemudian apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan ini? Ada beberapa tools yang perlu kita siapkan. Tools-tools-nya antara lain seperti ini. Browser. Browser ini tentu untuk kita pakai melihat website kita. Kemudian ada text editor. Text editor ini yang kita gunakan untuk melakukan editing kode. Editing kodenya nanti itu kita coba cari yang mudah saja. Mungkin kali ini saya akan demonstrasikan sedikit saja caranya bagaimana, kemudian nanti diskusinya akan lebih banyak di forum. Di sini ada text editor, bisa pakai visual studio kode, bisa pakai notepad plus-plus, atau yang lainnya juga. Pakai notepad biasa pun bisa. Kemudian kita butuh yang namanya color picker. Color picker ini kita gunakan untuk mencari warna yang sesuai dengan warna jurnal kita. Misalnya jurnal kita dominan warna orange. Nah, oranye-nya orang yang seperti apa? Ternyata bukan kita yang desain kemarin. Sehingga untuk mencari warna orange yang sesuai dengan cover yang bukan kita desainernya, kita perlu pakai namanya color picker. Color picker kita bisa pakai Photoshop. Itu yang paling mudah kalau memang sudah ada. Kalau misalnya tidak punya aplikasi Photoshop, bisa juga pakai colorcode picker.com. Di situ kita bisa mencari warnanya yang lebih sesuai dengan cover kita. Nanti mungkin kita akan contohkan untuk itu. Kemudian nanti satu lagi contoh yang akan saya berikan adalah bagaimana kita mencoba menggunakan CSS dari jurnal orang lain. Mungkin kita pernah melihat jurnal tetangga yang mungkin lebih rapi. Jadi, punya tetangga kok lebih rapi? Masa punya saya masih berantakan? Oke, saya coba pinjam punya tetangga. Tentu punya kode etik untuk itu. Tapi di sini kita coba sedikit saja untuk minjam kodenya untuk demo. Kita bisa pakai beautifier ini kalau misalnya kodenya agak berantakan nantinya. Oke, kita lanjut. Ini sedikit penjelasan tentang tadi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita langsung masuk ke demo saja. Oke, kita coba misalnya. Di sini, ini pindahinnya gimana ya? Oke, saya pindahin ke bawah dulu. Oke, misalnya di sini kita punya jurnal contoh ketika baru install bentuknya masih kosong seperti ini. Kosong, ngeblank, tidak ada tampilan apapun. Kemudian, kita ingin mengubah jurnal kita biar lebih cantik. Caranya bagaimana? Yang paling mudah adalah tentu tadi cari jurnal tetangga yang ternyata lebih cantik. Contohnya di sini, yang saya pakai adalah jurnal milik Aspikom. Oke, kita lihat jurnal Aspikom ini masih blank. Sebentar ya. Oke. Terlihat lebih rapi. Di sini kita lihat menunya sudah rapi. Kemudian tata letak menunya juga sudah terlihat rapi. Sementara jurnal kita masih begini-begini aja. Masih kosongan. Belum di-chat sama sekali. Belum di-renovasi. Nah, kita ingin coba jurnal kita bentuknya seperti ini. Caranya gimana? Cara yang paling sederhana yang kita lakukan adalah pinjem kodenya dia. Caranya bagaimana? Pertama, simpan dulu halaman website ini. Oke. Bisa pakai ctrl S gitu aja. Sudah tersimpan di sini nanti namanya jurnal Aspikom. Kita bisa save jurnal ini. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa lihat di tempat penyimpanannya. Dalam hal ini saya simpan di desktop. Oke. Saya simpan di desktop. Nanti akan ada folder dengan nama yang sama yaitu jurnal Aspikom. Di dalam folder ini, kita bisa melihat banyak sekali file-file yang berkaitan dengan jurnal tersebut. Ada banyak di sini. Untuk CSS sendiri, kita bisa melihat di sini kode-kode yang dia gunakan. Ada banyak kode di sini. Ini adalah kode-kode CSS. Apakah semuanya harus kita ubah? Tidak. Biasanya yang kita ubah secara umum adalah file ini. style.css Atau di beberapa jurnal namanya adalah jurnal stylesheet. Tergantung dari jurnalnya yang namanya apa. Fokuskan kepada pencarian kata style biasanya. Kemudian langkah yang kita lakukan apa di sini. Secara gampang, kita coba upload saja dulu apa yang ada di sini. Kita kembali ke halaman jurnal kita. Untuk upload CSS itu adanya di setup 6. Kalau di OJS 2. Oh iya, kali ini yang saya contohkan hanya untuk OJS 2 saja. Nanti untuk OJS 3 kita bisa diskusi di forum begitu. Kalau memang diperlukan. Oke, untuk upload CSS-nya itu adanya di setup 5.6. Kalau tidak salah. Di 5.6. Untuk bikin CSS-nya tidak ada masalah. Biasanya pastikan term-nya dihilangkan. Jangan pakai idem yang ada. Pakai saja none di situ. Kemudian choose file. Pilih yang tadi sudah kita buat yaitu jurnal aspicom itu. Kemudian tadi namanya adalah style. Open. Kemudian di upload. Kalau sudah tinggal di save. Oke, sudah jadi. Beres. Gitu saja kita sudah punya jurnal yang tampilannya lebih menarik. Sementara di sebelah sini. Ini nanti ada sendiri. Ini untuk custom block namanya. Untuk custom block ini kita bisa juga tentukan di nanti. Oke, pertama kita coba dulu tadi masalah warna. Kita sudah punya jurnal yang seperti ini. Sekarang setidaknya sudah cantik. Tidak seperti tadi. Tapi apakah warnanya sama dengan jurnal kita? Kalau tadi aspicom punyanya warna orange. Karena dia punya cover dominan warna orange. Bagaimana dengan jurnal kita yang tidak orange? Bagaimana dengan jurnal kita yang ternyata berwarna berbeda? Misalnya kalau kita pakai di sini headernya adalah seperti ini. Ada biru kemudian tulisan ungu. Saya mau pakai dominan yang mana? Saya coba mau pakai yang ungu misalnya. Kalau yang tidak punya photoshop. Bisa masuk ke website yang tadi. Yaitu code picker. Di sini colorcode picker.com. Bisa masuk ke sini. Ini nanti di copy. Ini nanti filenya akan dibagikan juga. Oke. Di website ini kita nanti mudah saja kita upload saja. Kita punya banner atau kita punya cover. Tergantung dari kebutuhan warna mana yang akan dicoba. Misalnya yang ini. Oke. Di sini banner saya sudah kelihatan. Nah saya mau pilih warnanya yang sesuai yang mana nih. Misalnya saya mau pingin yang ungu yang ini. Ungunya itu. Muncul lah. Kita klik saja di situ. Warnanya mana yang kita inginkan. Kalau kita mau dominan warna ungu sesuai dengan warna teks ini. Tinggal di klik saja. Nanti muncul kodenya di sini. Bagaimana kita mengubah kode ini? Ubahnya adalah di CSS-nya itu tadi. Di file yang tadi sudah kita download. Mana tadi? Jurnal Aspikop. Oke. Ini adalah file yang kita download tadi. Style sheet yang kita download dan kita upload. Saya coba pindahkan saja supaya tidak terganggu. Saya coba pindahkan ke desktop saja. Oke. Untuk mengubahnya bagaimana? Tadi kita pakai kode editor. Ada banyak. Misalnya pakai Visual Studio Code atau Notepad++. Saya coba pakai Notepad++ saja di sini. Nah, ternyata kode yang tadi kita download, dia panjang hanya satu baris begini. Kita akan kesulitan untuk melakukan editing. Kalau kita mau ngedit kode yang satu baris full begini, kita akan sangat kesulitan. Karena itu kita pakai tools berikutnya. Yaitu namanya kode beautify. Ini bisa kita copy. Kemudian kita masuk ke dalam kode beautify. Oke. Di kode beautify ini ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Tapi di sini kebutuhan kita hanya untuk CSS. Kita pakai lah ini CSS beautifier. Tinggal kita klik saja. Kemudian kita copy yang tadi. Kita hapus dulu saja. Contohnya kita copy yang tadi. Ini adalah semuanya kita copy. CTRL A, CTRL C. Kemudian kita paste ke sini. Setelah itu tinggal klik beautify. Maka kodenya akan menjadi lebih bagus seperti ini terbaca. Ini kita copy. Kita pindah ke style yang tadi. Oke. Kalau sudah seperti itu akan terlihat baris per baris lebih enak. Nah sekarang barulah tugas kita mencari yang mana sih yang perlu kita ganti warnanya. Dari sekian baris kode ini yang sampai ribuan baris ini. Tidak perlu semuanya kita ganti. Yang perlu kita ganti adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau mengubah bagian atas sini. Warnanya ini warna orange. Kita bisa pakai inspect element namanya. Tinggal klik kanan saja di bagian mana yang akan dicari warnanya. Kemudian klik inspect element. Oke. Di sebelah kanan ini nanti akan muncul kode-kodenya mana yang menunjukkan warna tersebut. Nah di sini kelihatan. Ada warna orange nih. Oh ternyata warna orange itu adalah ini kodenya. Kita copy saja. Ini kita copy. Cari di kode yang tadi sudah kita buat. Ctrl F aja. Kemudian cari warna tersebut. Fine. Oke ketemu satu di sini. Kalau sudah ketemu satu. Kita bisa ubah. Misalnya kita mau warna apa. Warnanya sesuai dengan tadi. Cover journal kita. Atau header journal kita. Dalam hal ini. Sudah kita coba tadi. Jadi kalau saya mau warnanya ungu. Saya pakai ini kodenya. Ini tinggal saya copy. Kemudian saya pindahkan ke kode yang tadi. Kemudian saya simpan. Saya simpan dengan nama yang berbeda saja. Oke kalau sudah kita simpan. Kita coba unggah kembali ke dalam halaman jurnal kita. Kita kembali ke setup tadi. Kita kembali ke setup tadi. Untuk mengubahnya adalah di deluxe. Sekali lagi jurnal setup 5 yaitu deluxe. Cari yang 5.6. Di bagian 5.6 ini. Hapus yang kita sudah upload tadi sebelumnya. Dengan cara klik delete. Kalau sudah tinggal di save. And continue. Oke dia akan kembali seperti tampilan defaultnya. Kemudian akan kita unggah lagi yang sudah kita edit tadi. Kembali ke 5.6. Di sini. Kita pilih filenya. Tadi saya simpannya di desktop. Dengan nama stylehardigness. Kemudian kita open. Dan upload. Kalau sudah. Di save and continue. Oke. Kok masih belum berubah? Kalau memang tidak berubah. Biasanya kendalanya adalah di bagian cage-nya. Cari saja di. Kalau pakai chrome. Itu adanya di history. Kemudian clear browsing data. Centang yang bagian cage ini. Kalau yang lain tidak perlu. Kemudian time range-nya disesuaikan saja. Karena saya tidak mau hapus banyak-banyak. Pakainya yang last hour saja. Padahal pilihannya di sini ada banyak. Silahkan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian clear data. Oke. Kalau sudah clear data. Kita coba lakukan refresh di sini. Atau kita klik salah satu menu saja. Oke. Sudah berubah warnanya. Ternyata warnanya kurang sesuai ya. Agak berbeda warnanya yang muncul di sini dengan kode yang saya gunakan tadi. Kita coba warna yang lain saja. Oke. Oke kita pindah lagi ke tempat tadi. Pak tinggal 4 menit ya Pak. Oke. Ini untuk warna saja ya. Nanti untuk selebihnya bisa diskusikan lebih lanjut di forum atau di bagian pertanyaan yang ada disiakan oleh panitia. Begitu ya. Oke mungkin itu saja dulu ya. Nanti masalah warnanya apakah sesuai atau tidak akan disesuaikan dengan cara yang seperti itu. Begitu Bapak Ibu ya kurang lebih. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.